Ashabul kahfi Ashabul kahfi Saya mau nanya, ashabul kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun Kalau bapak, ibu, emas kita Saudara-saudara semuanya Tidur seminggu kira-kira Sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Tidur itu enak gak? Tidur itu enak gak? Enak ya Kalau seminggu Gak enak katanya Sakit Tidur 309 tahun Sehat atau sakit? Seharusnya sakit Nyatanya? Sehat Bahkan di Al-Quran diceritakan Begitu bangun langsung bahas makan Keren ya 309 tahun itu tidur Begitu bangun lapar nih Laper Siapa ini yang bisa Apa namanya pergi ke pasar Ini duitnya belanja untuk kita makan Jadi begitu bangun itu Seluruh organ tubuh bekerja dengan baik Ciri-ciri organ tubuh bekerja dengan baik Kalau bisa merasa lapar Jadi udah ada lapar Sehat Orang sakit itu kalau gak lapar Sakit bener gitu Jadi kalau sakit Masih bisa lapar Dan pengen makan Insya Allah saya Sehat Nah ini Ashabul kafi 309 tahun Bangun Sehat Seger Jangan kamu ikut-ikut yang di film-film yang kadang gak jelas Diceritakan Aksinya itu ya Gambarnya Orang-orang tua udah bungkuk Jalan gitu ya Bangun Sudah menu Menua Ashabul kafi tidak menua Makanya mereka nanya Kita tidur berapa lama nih ya Kok seger sekali Rasanya cuma setengah hari nih ya Atau berapa jam ini kita tidur Karena tidak ada perubahan di fisiknya Fisiknya masih saat Sama Makanya ketika ke pasar Ya mereka orang-orang pasar gak ada yang heran Gak ada yang gumul Uh Ada kakek-kakek lewat Gak ada Orangnya biasa Yang membuat heran tuh mata uangnya Ini mata uang antik Ini mahal Jangan-jangan ini mencuri Dari museum istana Itu yang jadi tanda Tanya Pertanyaan saya Kenapa Ashabul kafi ditidurkan 309 tahun Kenapa ditidurkan 309 tahun Jawabannya adalah Karena Ashabul kafi ingin perubahan di kerajaannya Ashabul kafi ingin perubahan di masyarakatnya Ashabul kafi ingin Yang namanya Pemerintahan yang tidak adil Pemerintahan yang korup Pemerintahan yang golur Itu diganti Menjadi pemerintahan yang adil Pemerintahan yang bijaksana Pemerintahan yang makmur Yang rakyatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ashabul kafi ingin seperti itu Berjuang tidak mampu Karena memang pengikutnya sedikit Maka Ashabul kafi menempuh jalan Untuk pergi Meninggalkan tempat kezoliman Itulah yang namanya niat Aku pengen Ini istana Kerajaan Masyarakat Berubah Menjadi baik Sementara saya belum kuat Saya akan pergi Siapa tahu nanti saya punya kekuatan Untuk merubah Sudah bergerak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimasukkan kuah Ditidurkan 309 tahun Allah tunjukkan Kamu tidak kuat Tapi niatmu kuat Kamu punya Tuhan yang maha Kuat Dah kamu tidur Masalah selesai Subhanallah Bangun Kerajaan sudah berubah Masalah selesai Makanya kalau kamu Rowat-rowat Tidur Masalah Tidur Masalah selesai Kalau tidurnya Niru Ashabul kafi Gerak usaha Gerak usaha Usaha Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala Bangun tidur Tiba-tiba Hutang sudah lu Lunas Luar biasa Silahkan dipraktekan nanti Maksudnya gak usah banyak Mikir Itu Ashabul kafi Kekuatan niat Sama Allah ta'ala Ditunjukkan Sama Allah ditunjukkan Hasilnya Ditunjukkan Masihi Hidup Nih Hasil Dari niatmu Hasil dari Niatmu Itu bukan Nabi loh Bukan Rasul Mu'min Fitiatun amanu Birabdihim Setelah Pak Umuda yang iman Kepada Tuhannya Dan kami tambahkan Hidayah Kepada mereka semua Tambahan hidayah Dalam tafsir Yaitu Dikasih karoma Ya Dikasih karoma Dikasih Hati yang lebih besar Ruh yang lebih kuat Iman yang lebih dah Gahsyat Dibandingkan orang lah Orang lain Ikhwani rahimu Wakumullah Pertanyaannya Pernahkah kita ketika Berangkat kerja Niat kita itu kuat Seperti itu Minta rezeki dari Allah Atau Ketika berangkat kerja Di kepala langsung gaji Dari perusahaan Mana yang kita cari Allah atau angka Ting diri ting 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 Saanore Kasian Kita-kita ini kasian Setiap kali berangkat kerja Orientasinya apa Angka Angka Ngeri loh ini ya Enggak Orientasinya saya keluar Mau cari rezeki dari Allah Yang barokah itu ya Cari Allah itu ya Cari rizwanya Allah Cari ampunannya Allah Karena orang yang keluar Cari nafkah untuk keluarga Diberi bahala Diampuni dosanya Sehingga berangkat itu Enggak mikir angka Yang dipikir adalah Alhamdulillah Langkahku dapet Bahala Alhamdulillah Langkahku menghapuskan Dosa Alhamdulillah Langkahku menuju Surga Sehingga tenangnya luar Biasa Sekarang enggak Was-was Contoh Oh jual handphone Ya kita kan Kalau lagi butuh duit Paling gampang kan Jual beli handphone Jual Nanti beli Lagi Jual beli Lagi Pasang eklan Ternyata orangnya minta COD Mau harganya misal Mau harganya 7 juta Harga 7 juta deal Tapi ketemuan dulu Lihat barang Lihat barang Itu ketika jalan Yang dipikir angka 7 juta 7 juta 7 juta Ketika orangnya lihat Berubah 5 juta mas Itu juga berani saya Ini ada goresan disini Goresan disini Goresan disini Pertanyaan saya Legar Atau geloh Lapang Atau nyesek Nyesek ya Kenapa Tidak sesuai harapan Harapan Enggak sesuai harapan Tapi kalau orang itu Enggak lihat angka Saya udah jalan Mau jual barang Untuk kebutuhan keluarga Untuk kebutuhan keluar Keluarga Angkanya 7 juta Insyaallah Kalau berkah Ya 7 juta Kalau enggak Berapapun Ya Allah Yang penting Barok Barokah Kita berapa mas 5 Maksimal berapa 5 setengah Bismillah Barokah Insyaallah Barokah Ulang uang Bawa uang 5 juta setengah Istrinya teriak Ini handphone harga 8 juta Kamu jual 5 juta setengah Bodoh Insyaallah Ya Maaf bu Ini kalau kasusnya Yang jual handphone Laki-laki Sebaliknya kalau jual handphone Itu istri Laki-laki juga Ngomong Dibelikan jual lagi Belikan jual lagi Memang kamu pandai jual beli Besok saya bukakan toko Tapi gak pernah untung Selalu rugi Kalimatnya begitu Soalnya ngomong Bu Insyaallah Barokah Insyaallah Barokah Nah kalimat-kalimat Begini sekarang Hilang Insyaallah Barokah Alhamdulillah Dosa kita Diampuni Allah Katanya dalam hadis disebutkan Dalam hadis disebutkan Minna zunubi zunuban Di antara dosa itu Ada satu dosa Ya Ada satu dosa Yang tidak bisa dihapus Oleh amalan model apapun Kita istighfar Satu miliar kali Ya Kita sholat 70 ribu rakaat Dosa itu gak akan dihapuskan Oleh Allah ta'ala Kecuali dengan satu hal Apa satu hal itu Cari duit gak dapet-dapet Sumpah Berat Kok susah cari duit ya Ada rasa sum Sumpah Nah moment Ketika cari duit gak dapet Ya Dia rasanya kan berat hatinya Hatinya berat Berat Langsung ringan Kenapa langsung ringan Ingat dia Ya Allah Ini penghapus dosa saya Ini penghapus dosa Dosa saya Lagi-lagi ngujat Alhamdulillah Gak punya duit Alhamdulillah Karena kemanapun Yang dicari adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jalan Allah Duduk Allah Tidur Allah Semuanya Allah Hidupnya enak Nah inilah yang di awal kitab Arbaqin Anawawiyah Innamal amalu Bin niat Semua kegiatan kita Aktifitas kita Yang untuk Allah Yang untuk Allah Amal soleh Kebaikan Apapun jenisnya Tergantung dari niatmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!